Pemirsa Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri kuliah kebangsaan di Universitas Muhammadiyah, Cirebon, Jawa Barat. Dalam dialog dengan para mahasiswa pemirsa, Ganjar menyinggung perlunya independensi KPK untuk menguatkan pemberantasan korupsi. Calon presiden nomor urut 3 menghadiri kuliah kebangsaan di Universitas Muhammadiyah, Cirebon, Jawa Barat. Kedatangan Ganjar Pranowo langsung disabut antusias ratusan mahasiswa. Dalam kesempatan ini, Ganjar juga menyempatkan berdialog dan menjawab pertanyaan dari para mahasiswa terkait permasalahan korupsi di Indonesia. Ganjar menilai perlu adanya tindakan lebih untuk memberantas korupsi, termasuk membuat lembaga KPK kembali independen. Kita lakukan tindakan yang ekstra. Kepuatan KPK, bikin KPK makin independen, dan kita bawa jabat yang korupkan ke pusat kembali. Agar kemudian dia bisa memahami penergi untuk tidak melakukan. Saya kira itu yang bisa kita dorong agar orang bisa membuat yang tumpet untuk tidak melakukan. Karena para mahasiswa dan pasti situasi pemerintah terkait perusahaan di Indonesia. Ganjar juga menilai perilaku koruptif bisa berdampak terhadap pendapatan penerimaan negara yang tidak optimal karena banyaknya perilaku oknum pejabat yang korupsi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar, Ainus melaporkan.